Aisoo 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 Jadi percaya apa enggak, gue kan lagi iseng-iseng nih ke Jepang Dan untuk naik transportasi umum disini tuh kan biasanya tap kartu Bahkan atau enggak tap NFC gitu lewat ponsel atau dari Apple Watch Namanya lagi jalan-jalan kan nyari kartu ngeluarin dompet Apalagi kalau lagi jam sibuk gitu kan ngeluarin handphone Males gitu rasanya, kadang desek-desekan Karena kalau rush hour di Jepang kan desek-desekannya tuh parah Jadi gue kepikiran beli Apple Watch yang udah rilis di tahun 2018 Entah Oktober atau September gitu Cuman gue ini tuh belinya emang karena enggak sengaja Jadi intinya gue itu beli harganya tuh sekitar Rp14.000an Atau sekitar Rp1.500.000 lah kalau dirupiahin Untuk ukuran yang 44mm Kalau produk ini kan udah keluar nih kan dari 5 tahun lalu Jadi gue pikir produk ini tuh udah jelek gitu Nggak bisa diandalin di tahun 2024 ini Dan karena produk ini masih sangat bisa gue bilang tuh oke ya Di 2024 gue kepikiran buat bikin konten ini Kenapa gue bisa bilang Apple Watch ini hebat Masih hebat banget di tahun 2024 Pertama nih dari luarnya Apple Watch 4 ini Menurut gue Apple Watch ini tuh produk yang paling berdampak ya dari produk Apple Soalnya kalau dilihat dari yang Apple Watch 3 Itu kan berubah ke Apple Watch 4 Bentuknya itu hampir sama gitu Sejak Apple Watch 4 Hingga sampai sekarang tuh generasi 9 Itu ukurannya kurang lebih bentuk Apple Watch 4 itu Bentuknya itu masih sama Dari Apple Watch 4 5, 6, 7, 8, sampai 9 Jadi secara desain udah kebukti Desain ini bertahan buat ngelawan waktu Kenapa gue bisa bilang Watch 4 ini masih keren nih pakai di 2024 Terus dari sisi pengisian baterai Hampir semua lini Apple Watch yang gue tau ya Masih pakai charger yang sama Jadi meskipun temen kalian beli Apple Watch baru Tetangga kalian, saudara kalian, pacar kalian Atau kolega kalian beli yang baru Charger Apple Watch yang baru Temen kalian pakai Atau punya temen-temen traveling yang selalu bawa Apple Watch Kalian bisa numpang tuh Langsung aja nge-charge si Apple Watch 4 ini Karena chargernya masih sama Disitu gue bilang Apple Watch ini masih keren di tahun 2024 Karena masih bisa pakai produk-produk keluaran yang tahun 2023 Di bagian strapnya juga Di tali jamnya itu masih bisa tukerin tuker-tukeran Sama strap yang model-model yang lebih baru Selama ukurannya sama ya Balik lagi ini semua murni menurut pendapat gue Karena ini untuk produk elektronik yang usianya udah 5 tahun Tapi masih bisa pakai aksesoris-aksesoris produk yang keluarannya terbaru Menurut gue keren banget jam ini Karena ngelihat usianya tadi Hal yang gue bilang jam ini udah gak layak di 2024 itu Ya update software Gue gak tau ini nyampe kapan jam ini masih dapat update Entah terakhir di tahun ini atau tahun depan Karena pas video ini dibuat di tahun 2024 Produk ini masih dapat update software dari Apple Masalah update tadi bisa di kesampingin dulu Karena masih banyak hal positif yang ada di jam ini Contohnya ketahanannya sama air Sensor jantung Terus jam ini juga punya speaker Dan yang tinggal di luar negeri ya Jam ini masih bisa dipakai banget untuk belanja Pake Apple Pay Atau pake Pasmo buat yang tinggal di Jepang Terus buat yang pengen naik angkutan umum juga Masih bisa cepet banget Memorinya juga ini ada 16GB Secara keseluruhan sih selama gue dinas di Jepang ini Jam ini menurut gue jam yang softwarenya stabil Bisa nyelesain gitu pekerjaannya dengan baik gitu Semestinya jam ini gitu loh smartwatch Dan kalo untuk gak ngerekomendasiin jam ini Untuk kehidupan sehari-hari gue rasa sulit gitu Walaupun ini udah barang tua Misalnya nih ada telepon WA Line Chat WA dan segala macemnya tuh Gak ada pending atau ketunda Bener-bener tersampaikan tuh real time Cepet banget Meskipun nih produk udah tua ya Apalagi kalo misalnya di Jepang ya Sebelum gempanya dateng Peringatannya tuh udah masuk duluan di WhatsApp ini Dan misalnya iseng nih Kok Ruth lagi buang rudal atau apa Itu udah ada peringatan Bahayanya duluan masuk Jadi cepet dan real time banget Kalo untuk urusan kebentur tembok Gak sengaja gue jatohin Kehujanan Kesalju-saljuan Kayaknya udah gak kehitung ya Tapi jam ini masih baik-baik aja Jadi untuk gak ngerekomendasiin jam ini Di tahun 2024 Balik lagi Menurut pengalaman gue sama opini gue sih Ini masih bagus Kan emang gue juga bukan reviewer teknologi Jadi awalnya gue cuman lagi iseng Jalan-jalan ke pokok elektronik Buat cari DJI Pocket 3 Karena di Indo barangnya kan langka Gak sengaja ke distrek sama jam ini Karena murah Dan lagi kan waktu itu Gue gak pake smartwatch Dan gue juga kan Buat ngejar rush hour Mau naik kereta Mau jajan-jajan gitu Biar gampang Makanya gue langsung ke distrek sama jam ini Gue coba pake Dan gue cukup terkesan Sama produk yang usianya udah tua gini Masih berguna Dan gue gak bisa nemuin kekurangan di jam ini Jadinya gue ceritain aja di konten ini Perlu diketahui sekali lagi Aktivitas apa aja yang gue gunain Digunain di jam ini Ya paling cek-cek notifikasi Jadwal kereta Terus mantau kesehatan Ngelacak langkah kaki Untuk tau kita udah Berjalan berapa langkah Berapa kalori yang kebakar Mungkin karena gue ngerasa Aktivitas gue terpenuhi semuanya Jadi gue bisa bilang Jam ini oke deh 2024 Dan untuk ngakhirin video ini Semoga informasi-informasi Yang gue ceritain bermanfaat Untuk yang mau coba Apple Watch dengan harga murah Atau temen-temen yang belum pake Apple Watch Pengen coba terjun ke Apple Watch Untuk pertama kalinya Bisa pake Apple Watch 4 ini Dan misalnya kalian punya pertanyaan Bisa tulisin di kolom komentar Makasih buat yang udah nonton Semoga gue bisa rekomendasiin produk-produk lain lagi Di video selanjutnya